Daihatsu punya beragam model, mulai dari city car atau LCGC, LMPV seperti Xenia, small SUV seperti Tereos, hatchback seperti Sirion, hingga minivan seperti Grand Max. Di ajang Gias 2017, Daihatsu memperkenalkan konsep DNF Multi 6 dengan konfigurasi MPV berkapasitas 6 penumpang, tapi namanya konsep. Bisa saja, desain ini diterapkan di platform lebih kecil dan menjadi model Xenia baru. Multi 6 memiliki tampilan depan modern dengan lampu utama LED lapis tiga mengapit grill besar dengan garnis chrome ala SUV yang memang sedang menjadi tren MPV modern saat ini. Melihat desain sampingnya, MPV ini juga mengadopsi suicide door. Dengan sudut buka lebar, membuat proses keluar masuk penumpang, baik ke baris tengah atau baris tiga, makin mudah. Rumah spiana kecil juga menandakan bahwa MPV ini mengadopsi kamera untuk mematau kondisi di belakangnya. Konsep ini menggunakan pelak besar berukuran 18 inci, sementara desain belakang juga tampak modern, dengan kluster lampu kombinasi dan dua buah spoiler, satu di bagian atas kaca dan satu lagi di tailgate. Fockelam belakang dan lampu mundur terlihat terintegrasi dengan bumper belakang, dan exhaust tip ada di bawahnya. Bagian kabin diisi oleh jog depan dan belakang berkonsep masa depan dengan skema warna putih terang, ditambah aksen diamond stitch. Sementara dashboard, meter kluster digital, hingga desain kemudi, terlihat sangat futuristis. Lantai kabin juga dilapisi dengan aksen kayu, sebuah kombinasi yang sempurna. Melihat interior ini sepertinya masih jauh dari versi produksi, tapi jika interior model yang ada sekarang diaplikasikan pada MPV ini, ceritanya bisa jadi akan lain. Untuk spesifikasi teknis lainnya, termasuk mesin, masih belum dikeluarkan secara resmi oleh Daihatsu. Tapi melihat ke depan, sepertinya konsep ini bisa jadi menggunakan mesin yang sama dengan Ayla dan Sigra, 4 silinder segaris, berkapasitas 1200 cc. Tambahan turbo? Hei, mungkin saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen dan klik like jika Anda suka tayangan ini. Jangan lupa subscribe channel Automotive TV untuk mendapatkan update video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!